Intro 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 Tinggalkan Liverpool, Jurgen Klain Jurgen Klopp tanda tangan di kontrak baru. Klopp gabung ke klub ini. Jurgen Klopp tak lama lagi akan segera meninggalkan Liverpool. Jurgen Klopp dipastikan akan keluar dari Liverpool pada akhir musim ini. Di tengah waktu keluarnya, mencuat kabar jika Liverpool akan segera menanda tangan di kontrak bersama Manchester United. Tanpa ada kabar, Jurgen Klopp disebut-sebut akan bergabung ke The Red Devils. Momen tersebut terjadi usai laga Liverpool menghadapi Manchester United. Dikabarkan oleh Manchester EveningNews.co.uk, Jurgen Klopp sempat mendapati lembar kontrak Manchester United. Saat hendak konferensi pairs, ada kertas H4 dengan tulisan besar kontrak di bawah logo Manchester United. Di bawah logo klopp tertulis, selamat telah bergabung dengan Manchester United. Silahkan tanda tangan kontrak di bawah ini. Ini buat saya, canda Jurgen Klopp sambil tertawa. Ternyata kertas itu adalah properti untuk para pemain muda Manchester United saat pertama mendapat tawaran kontrak profesional. Usut punya usut, momen Jurgen Klopp memegang kontrak MU itu bukanlah untuk berpindah tempat, melainkan untuk pemain muda MU. Diketahui sebelumnya, Jurgen Klopp mengungkapkan jika dirinya tak akan lagi mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola. Jika dipikirkan, momen sepele ini bisa meninggalkan pesan mendalam bagi fans Manchester United. Pasalnya, sang pelatih Everton hak terancam bisa dipecat jika tidak ada perkembangan signifikan di klub. Berlomba untuk mendapatkan target Newcastle United dan Liverpool menjelang kunjungan Liga Premier Newcastle United, Liverpool, dan Tottenham Hotspur menghadapi persaingan lebih lanjut dalam perlombaan untuk mengamankan penandatanganan bintang Atalanta Ederson. Glanteng Brazil berusia 24 tahun ini tampil mengesankan untuk klub seri A tersebut sejak bergabung dari rival Liga Salernitana dengan kesepakatan 17 juta ponsterling menjelang musim lalu. Setelah membuat 37 penampilan di semua kompetisi selama di Stadion Yewis untuk membantu Atalanta mengamankan tempat di Liga Eropa musim ini, Ederson terus meningkatkan reputasinya yang semakin meningkat selama musim ini. Mantan bintang Corinthians dan Cruzeiro ini telah mencetak 6 gol dan memberikan 1 asis dalam 36 penampilan di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Eropa dan akan mengunjungi Inggris ketika timnya menghadapi Liverpool di perempat final kompetisi terakhir bulan depan. Dengan berkembangnya spekulasi mengenai kemungkinan pindah dari Atalanta, Ederson mengungkapkan bahwa dia menikmati perhatian yang diterimanya dari klub dalam beberapa bulan terakhir. Berbicara kepada Sky Italia awal musim ini, dia berkata, Dicari oleh klub besar seperti Juventus, ini normal ketika bursa transfer dibuka untuk beberapa situasi yang akan datang. Bagi saya lebih baik seperti ini, itu berarti saya melakukannya dengan baik dan ada banyak orang yang memperhatikan saya. Itu selalu terjadi pada pasar, tetapi yang paling penting adalah melakukannya dengan baik di Atalanta dan saya melakukannya dengan sangat baik di sini. Newcastle dilaporkan telah memantau perkembangan Ederson dalam beberapa bulan terakhir, dengan beberapa perjalanan ke Italia untuk menyaksikannya beraksi, dan meskipun Liga Premier tampaknya menjadi tujuan yang paling mungkin. On the minute ini, mengklaim Atletico Madrid telah mengidentifikasi gelandang bernilai 25 juta ponsterling itu sebagai pemain. Kemungkinan peneritanganan karena Diogo Simon ingin memperkuat pilihannya di jantung timnya. Liverpool punya Bradley, trend sebaiknya dijual saja Ada yang menyarankan Liverpool untuk menjual trend Alexander-Arnold, sebab The Reds sudah punya pengganti yang tak kalah bagusnya, yaitu Connor Bradley. Masa depan trend lagi jadi spekulasi belakangan ini setelah kontraknya yang akan habis 2025. Itu artinya, Liverpool cuma punya waktu hingga musim panas nanti untuk menjualnya, andaikan kontrak baru gagal tercapai. Liverpool sebagai pemilik tentunya tak ingin kehilangan bekanan andalanya itu. Meski demikian, trend belum mau buru-buru menaikkan kontrak karena menunggu siapa manajer baru Liverpool. Momentum ini yang coba dimanfaatkan Madrid untuk menggoda trend agar mau gabung ke sana musim depan. Madrid siap menebus mahal trend dan memberinya gaji sama besar dengan Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Tawaran ini jelas menggiurkan untuk trend yang bahkan belum memasuki usia emas pesepak bola, apalagi tidak banyak pemain yang berkesempatan bermain di sana. Kehilangan trend tentu jadi kerugian besar untuk Liverpool karena dia adalah salah satu nyawa permainan. Tapi salah satu legenda Liverpool, Steph Nicole tidak setuju. Sebab trend bukanlah back bagus karena tidak bisa bertahan dengan baik. Liverpool tidak perlu khawatir untuk melepasnya karena saat ini sudah punya Connor Bradley yang bagus dalam bertahan serta menyerang. Connor Bradley memang mencuat musim ini setelah cedera yang dialami trend dan perubahan posisinya. Pemain 20 tahun itu bikin 3 gol dan 6 asis dari 18 laga. Diam-diam Liverpool sudah ajukan tawaran bagi Federico Cisa. Liverpool dikabarkan sudah mengajukan tawaran pertama mereka untuk mendatangkan bintang Juventus Federico Cisa pada bursa transfer musim panas tahun ini. Cisa mengalami musim yang naik turun di klub Italia tersebut karena ia kesulitan untuk tampil konsisten dengan produktivitasnya di sepertiga akhir lapangan. Pemain berusia 26 tahun ini telah mencetak 7 gol dan menyumbangkan 2 asis dalam 25 pertandingan untuk Juve di sepanjang musim ini di berbagai kompetisi. Pemain internasional Italia ini telah tampil sangat baik di sayap kiri berdasarkan rata-rata 2,2 tembakan, 1,6 umpan kunci dan 1,1 dribble per pertandingan di Serie A. Ia bahkan tampil apik saat mendistribusikan penguasaan bola di daerah pertahanan lawan setelah menyelesaikan 76,5 persen percobaan operan di divisi utama Italia. Pada usia 26 tahun, Cisa akan memasuki masa jayanya. Namun masih harus dilihat apakah dia dapat melakukan transisi yang mulus ke kehidupan sepak bola Inggris jika klub Astral Merceride tersebut berhasil merekrutnya musim panas ini. Tetap saja, The Reds harus mendapatkan pemain dengan kemampuan seperti Cisa karena dia dapat membantu mereka memenangkan beberapa trofi besar di musim-musim mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.